Tertangkapnya muronan Interpol asal Jepang Yusuke Yamazaki oleh Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Barelang di tepi barat Pulau Bulan, Kecamatan Bulang, kota Batam ke Pulauan Riau pada 31 Januari lalu memunculkan sejumlah temuan baru. Walaupun mengaku tidak bisa berbahasa Indonesia, pria yang melakukan penipuan sekitar 13,3 miliarian di Jepang itu sempat melakukan perjalanan ke beberapa daerah di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Semua itu diduga bisa dilakukan karena ada seorang warga negara Indonesia yang membantu proses perjalanan warga Jepang kelahiran Nagoya 30 tahun yang lalu tersebut. Di mana sebelum tertangkap, seperti yang dijelaskan Kasat Polairut Polresta Barelang Ajun Komisaris Polisi Igusti Bagus Krishna Fuadi, Yusuke berangkat dari kota Pontianak menuju Tanjung Pinang dengan menggunakan kapal feri. Namun tidak terbaca sistem imigrasi karena melewati pelabuhan domestik sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Batam, sementara dia tidak memiliki dokumen sama sekali. Yang bersangkutannya kan awalnya mengaku namanya Hajime Hatanaka. Jadi setelah kita laksanakan koordinasi dengan pihak imigrasi, nah disitulah muncul bahwasanya yang bersangkutan bernama Yusuke Yamazawa. Dan insya Allah dalam waktu dekat, yang bersangkutan kita akan lakukan tindakan administratif imigrasi dalam hal ini kita pulangkan, kita implementasi, kemudian kita masukkan dalam hal tak cekal agar yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Indonesia. Yusuke ditangkap saat berada di sebuah pompong atau kapal kayu saat hendak menuju ke Malaysia bersama tujuh orang. Yang empat orang diantaranya adalah calon pekerja mikran ilegal dari Batam. Bersama dia, polisi menyita sejumlah perang bukti berupa tiga unit ponsel dan dua unit komputer jinjik. Namun polisi tidak menemukan uang tunai. Pengemudi kapal mengaku kapal itu dipesan oleh rekan Yusuke dari Malaysia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Parlaungan, kantor berita antara mewartakan.